Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya duduk angkasa di mata kuliah survei konsumsi pangan Kali ini di pertemuan kedua Di pertemuan kedua kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan survei konsumsi pangan Tentu saja harapannya ya, harapannya mahasiswa dapat menguraikan perbedaan level atau tingkatan tadi Survei konsumsi pangan Kita mulai saja ya Ini tingkat konsumsi pangan Datanya itu dapat dilihat dari 3 tingkatan Tingkatan nasional, tingkatan di keluarga, tingkatan di komunitas atau individu Kita lihat dulu di tingkatan nasional Tingkatan nasional itu cara menilainya dengan FBS diantaranya Paling sering yang dipakai di negara kita FBS ini dari panjangan dari, singkatan dari food balance sheet atau di bahasa Indonesia adalah nelaca bahan makanan Anda dapat coba googling ya, dapat cari tahu sendiri bagaimana nelaca bahan makanan ini Intinya dari nelaca bahan makanan ini dapat menggambarkan produksi, food supply dan juga food consumption Kita punya kehilangan, kehilangan selama proses produksi, misalkan dari petanian yang dipanen berapa, kemudian yang tercecar berapa, yang dapat dimakan berapa seperti itu Dan di hasilnya dinyatakan dalam bentuk per kapita Seperti di pertanggungan pertama kita dapat data ya, misalkan konsumsi ikan per kapita per tahun Ataupun ketersediaan ikan atau kesediaan beras dalam per bulan, per tahun dan sebagainya ya Ini dinyatakan per kapita Tentunya Kita tidak dapat informasi yang detail untuk Metode ini ya Dan akurasinya tentunya tergantung dari Pensupport data atau yang memberi data ya Jadi kan datanya dari berbagai kementerian dan Setiap kementerian yang memberi, jadi sumber datanya disini Oke, masuk ke level selanjutnya Level selanjutnya yaitu household atau rumah tangga Nah rumah tangga ini diantara caranya atau metodenya adalah mengukur Ada food account, food inventory dan juga food household recall Jadi ada juga recall keluarga ya Dengan di tingkat rumah tangga ini kita dapat membandingkan ketersediaan pangan Di antara komunitas ataupun bahasakan geografi ataupun sisi ekonomi grup Misalkan bagaimana asupan di daerah kota dan desa Apalagi kalau kita bisa juga misalkan begini Melihat pengeluaran pangan dan pengeluaran non-pangan antara keluarga di desa dan keluarga yang di kota Saat ini keluarga di kota pun ya lebih banyak pengeluaran nya ke non-pangan terutama rokok atau pulsa Rokok atau pulsa terutama untuk kelompok remaja Ya remaja itu banyak sekali pengeluaran nya untuk pulsa Jadi tingkatnya adalah tingkat keluarga Seperti itu Jadi keluarga mana Jadi bisa Walaupun bahasanya pangan Supaya kosi pangan Tapi biasanya bisa juga Untuk tingkat rumah tangga ini ya Nanti dikaitkan dengan pengeluaran non-pangan Seperti yang saya kasih contoh ya Atau sosio ekonomi grup Ya bagaimana Rumah tangga desa Rumah tangga miskin Atau rumah tangga Menengah ke atas Mengeluarkan ya Pangannya Dan pangannya apa saja yang dibeli Atau yang disimpan dan sebagainya Itu bisa dibandingkan Jadi dengan Dengan metabody ini Kita dapat tracking data exchange Perubahan diet Ya Atau pola makan Di tingkat keluarga Tapi Kekorangannya tidak ada data Distribusi Member atau anggota Keluarganya ya Tidak ada Nah masuk sekarang ke level ketiga Yang levelnya Yang level di tingkat komunitas Dan Dan individu Ya Metodenya ada Putrikot Putrikot yang kita kenal Biasanya FFQ Data history Sebagainya itu Metode-metode yang Dilakukan untuk kelompok Dan juga untuk Individu Dengan metode ini Kita bisa menggambarkan Difference ya Perbedaan Masukan Dan pangan Dan gizi Antar sub Kelompok Ya Dan tentu saja tergantung Dari kemampuan Si subjek Atau individu Untuk memberikan akurasi Yang informasi yang akurat Ya Untuk keakuratan datanya Seperti apa Itu tergantung dari Kemampuan si subjeknya Jadi kalau disini Kita bisa Libidil per individu Kita menikmati dengan AKG Seperti itu Dan Apa bedanya Individu dan grup Disini Nah kalau individu Bisa buat Individu dan counseling Satu persatu Tapi kalau grup Itu adalah sekelompok Individu Yang memiliki karakter Yang sama Misalkan remaja Dan usia yang sama Walaupun remaja ini Berasal dari Household yang berbeda-beda ya Seperti itu Itu perbedanya ya Oke Kita Bahas sedikit Dan detail Apa perbedaan Dari metode-metode Tadi itu Terutama untuk Yang metode Yang di tingkat Rumah tangga Untuk yang tingkat nasional Kita tidak Membahas lebih detail Untuk tool Ya Kita akan Membahas lebih detail Untuk tingkat yang rumah tangga Tingkat rumah tangga Tadi ada put account Put inventory Dan household record Bedanya apa Jika put account Dia mencatat semua Kuantitas pangan Dari yang dibeli Yang diproduksi Misalkan ada yang Punya Home burning ya Pasti menghasilkan produk juga Menghasilkan buah Atau sayur Juga dicatat Yang diberi hadiah Atau dari sumber-sumber Yang lainnya Yaitu dicatat Tapi Dia tidak mencatat Simpanan Tangga Misalnya rumah tangga itu Ada simpanan ya Simpanan beras Minyak Kula Yang di stok Satu bulan Misalkan seperti itu Di put account Itu tidak dicatat Lagi put inventory Put inventory Dia sama seperti put account Tapi dia juga mencatat Simpanan Jadi dia bisa Melihat Bagaimana simpanan ini Berubah Berapa Berapa lama Si berasnya habis Gula habis Minyak habis Seperti itu Dan Pangan-pangan lainnya Yang disimpan Lagi household record Nah household record Dia Yang dimakan Ya oleh anggota Rumah tangga Itu Direcord Dan household record Ini Jadi apa yang dimakan Oleh ibu Oleh bapak Oleh anak Seperti apa Gitu ya Kemudian Oke ya Jadi Hosehold record Jadi dia Melihat Semua Asum dari member Dan ini cocok sekali Untuk keluarga-keluarga Yang Petani ya Populasi-populasi Petani atau Populasi yang makannya Itu Variasi makannya Tidak terlalu banyak Kalau di kota Ini kurang cocok Karena misalkan Ayahnya makan apa Ibunya makan apa Anaknya Makan di luar Jadi Kurang cocok karena Variasi terlalu banyak Sehingga Mengibatkan Akurasinya semakin Rendah Terima kasih Terima kasih telah menonton!